Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kalau berjumpa anak yatim Pergilah ke Merapi Merbabu Sudah lama berjalan dengan Ustaz Salim Baru inilah tausiyah di bawah pohon bambu Ini momen yang bisa diulang Insya Allah di masa-masa akan datang Ya Rabbal Alam Ada sebagian orang ketika dia sudah taubat Sudah hijrah Lalu kemudian banyak terjadi pada kehidupannya Tidak seperti yang dia ekspedisikan Saya Pak Ustaz berharap Kalau sudah taubat Kalau sudah hijrah Semuanya meningkat Semuanya bertambah Semuanya baru Tapi apa yang terjadi Ustaz Baru saja pulang dari masjid Sendal hilang Hari kedua Helem hilang Hari ketiga Pekerjaan hilang Apakah masih ada Tuhan itu Pak Ustaz Jadi Komplennya ke Ustaz Itu yang gak enaknya Komplen kayak ke Facebook Tidak Sembang berjalan Lurus antara hijrah fisik Dengan hijrah pikiran Badannya sudah hijrah Yang dulu bebulu ketiaknya Sekarang dagunya Sudah hijrah Sudah hijrah Bajunya sudah hijrah Alhamdulillah sudah hijrah Dulu lututnya nampak Sekarang mata kakinya nampak Sudah hijrah Tapi pikirannya belum Standarnya masih standar Ya Abu Jahal Abu Lahal Belum standar Abu Bakar Ini dia Memang orang kalau tahu siah Belum sarapan Gini bunyinya memang Standar dia begini Kalau sudah hijrah Berarti Lebih kaya Kalau standarnya Kaya Dianggap diridai Allah Miskin Tidak diridai Allah Berarti Korun lebih diridai Allah Daripada Musa Itu kan udah rusak itu Apa manusia begini Ini apa namanya Pak Ustad Itu OS namanya OS itu Otak sungsang Kalau lah standarnya Yang putih Yang ganteng Lebih diridai Allah Daripada yang hitam Itu sama NT mengatakan Abu Lahab itu Lebih diridai Allah Daripada Bilal bin Rabah Karena Abu Lahab Abu Bapak Lahab menyala Lahab itu artinya Menyala Seperti api Jadi panggil Abu Lahab Itu karena gantengnya Jadi kalau ada Kawan Sahabat Ganteng Tapi gak sholat Panggillah dia Abu Lahab Tapi kalau dia marah Saya gak tanggung jawab Ada rumah makan di Riau Gak tahu masih buka Tulisannya depan Abu Lahab Saya kaget Ini kok berani sekali Rupanya ujungnya P Abu Lahab Itulah pentingnya Kol Kolah Abu Lahab Kalolah standarnya itu Bahwa Yang berkuasa Itu yang diridai Allah Yang rakyat jelata Tidak diridai Allah Berarti Fir'aun lah yang diridai Allah Berarti Namrus lah yang diridai Allah Jadi tolong Tolong kalau hijrah itu Otaknya dibawa Jangan hijrah itu cuman badan aja Jangan hijrah itu cuman fisiknya Casingnya aja Hijrah bersama pikiran Itulah yang dibantah Allah Subhanahu wa ta'ala Fa'amal insan Iza ma batalahu rabbuhu Ada diantara manusia itu Kalau dikasih Allah rezeki yang lapang Apa kata dia Fayaqulu rabbi akraman Allah memuliakan saya Ada juga sebagian manusia Kalau disempitkan Allah rezekinya Disusahkan Allah Apa kata dia Fayaqulu rabbi ahanan Allah sedang menghinakan saya Kala Dibantah Allah langsung Kala Tidak seperti itu Kau salah berpikirnya Guys Jadi yang betul itu bagaimana Pak Ustadz Kau kaya Dengan hartamu Kau pakai menolong Allah Itulah orang yang diridai Allah Kau susah Dengan kesusahanmu Kau sabar Setelah ikhtiar Engkau juga diridai Allah Udah sabar Ngamuk-ngamuk Dunia tak dapat Neraka jahannam udah siap Jadi apapun yang kita terima hari ini Sadarlah Bahwa asal kita sama Yang sekarang sedang duduk di istana Dengan yang sekarang sedang mencari botol bekas Itu asal penciptaannya sama Halaknal insan Kami ciptakan manusia Min nutfatin Mohon maaf dari nutfah Am sajin yang kami campur Dengan sel telur Nabetalihi kami uji Faja'alnahu sami'am Basira Asalnya dari sperma Manusia ini unik Ini kalau saya ucapkan Banyak orang tersinggung Tapi kan udah ada kode etik Dengar ceramah ustaz somat Jangan tersinggung Beberapa orang tersinggung pulang Ninggal Manusia ini unik Keluarnya dari lobang najis Sampai ke dunia Membusuk Menjadi bangkai Kok keluar dari lobang najis Kan dari lobang kencing keluar Ada di antara antum ini yang keluar dari lobang hidung Bersih Kalau mau di upload yang ini di edit nanti Sombong ya bukan main Makanya adik-adik Ya kalau kebetulan yang masih mahasiswa Nanti mau KKN kan Diminta jadi protokol Mana nak KKN Mana nak KKN Protokol Begitu pas protokol Disitu ada pejabat Ada bupati Ada gubernur Lalu kemudian Gak pede Pede aja Bupati, gubernur, pejabat Kalian ini semuanya Asalnya kan dari sperma yang keluar dari Tapi jangan kalian omong kan Dalam hati aja Apalah yang disombongkannya Keluar ke atas dunia ini Akhrajakum mimbutoni umma hatikum Kamu keluar dari perut ibumu La tahlamu na syai'ah Bukan tidak bawa apa-apa Kamu gak tahu apa-apa Jangankan bawa Memangnya dulu Ustaz Salim Waktu pelahir Bawa Langsung bawa belangkon Langsung bawa pena Untuk menulis Buah apel yang terpotong-potong itu Bawa keris Kan enggak Anak orang kaya Pejabat Lahirnya gak bawa apa-apa Yang miskin Susah melarat Juga gak bawa apa-apa Lalu apa yang disombongkan Kalau orang paham Hakikat ini Maka yang sedang Down Lahir dari orang tua Yang tidak mampu Dia tidak patah semangat Dia tidak putus asa Karena asal kejadian kita sama Kita keluar dari tempat yang sama Asal kita sama Dan kita lahir Tidak bawa apa-apa Begitu prinsipnya Boleh untuk ditulis Bagi baju kaos Tapi jangan dibawa Salat Jumat Bawa Salat Jumat Tengok kawan Takbir dia di belakang Allahuakbar Betul ya Orang kalau paham Tentang ajaran Islam ini Kalau dia kaya Dia tidak sombong Kalau dia miskin Dia tidak putus asa Kenapa? Karena dia tahu Bahwa aku datang dari sana Sampai disini sebentar Seperti orang bernaung Di bawah pohon yang rimbun Panas teri Mau dilanjutkan perjalanan Takut kepanasan Bernaung sebentar Di bawah pohon yang rimbun Seperti kita Bedanya Kalau dalam hadis itu dikatakan Istazol la tahta syajaratin Bernaung di bawah pohon yang rimbun Sementara matahari redup Setelah redup Baru dilanjutkan Kalau kita pagi ini Bernaung di bawah pohon bambu Sementara nasi masak Nanti sudah ada kode-kode Siap-siap Gitu dia Sudah Berapa lama kita di atas ini Mau kaya Mau miskin Direktur rumah sakit Owner rumah sakit Semua dokter Itu dia yang mengkajinya Dia yang menghidupinya Tapi pada akhirnya Nyawa tak bisa tertolong Kalaulah nyawa bisa ditolong Itu dokter-dokter spesialis Hidup semualah Buktinya apa? Malah pasiennya hidup Dia mati duluan Orang kalau paham Dia tentang hakikat Islam ini Hijrah dia bersama pikirannya Dia tidak akan pernah putus asa Dia tidak akan pernah Mau diremehkan Dia tidak akan pernah down Macam saya inilah Mana pernah saya merasa down Saya duduk dekat pejabat Dekat orang kaya Ini biasa aja Dalam hati saya Sama asal kejadian kita Tapi tidak pernah saya omongkan Dicolak-colak begitu enggak Enggak Mana pernah saya Pak Kita sama dulu kan Enggak lah Biasa aja Enggak Artinya apa? Itulah namanya Keyakinan Keyakinan itu ada Di dalam hati dan pikiran Hati itu Kalau sudah benar Pikirannya benar Tindak tanduknya benar Jadi antum Tidak lagi Di depan orang kaya Di depan pejabat Lalu kemudian seperti Kerupuk yang kena air Lalu Lisur Linyet Iya Pak Iya Inilah mental es krim ini Depan calon mertua Depan calon Jangan Depan calon mertua pun gitu juga Waktu kalian mau minang Anak gadisnya Asal kita sama Pak Tapi jangan Kalian cakapkan Kalian cakapkan Kalau kalian cakapkan Bapak Asal kita sama Bedanya cuma kau duluan lahir Kau punya anak gadis Kalau mau kau kasih Kasih Kalau tidak Tidak Pulang kau ke sana Kata dia Kurang ajar kau Belum dapat aja Udah kayak gini Apalagi dapat Kata dia Itulah makanya Semua ini kita Asalnya ruh Tolong Ali kalau waktu habis Kasih tau Saya kalau lagi sedang Surni Bisa lupa Asal kita ini sama Semuanya Ketika Allah Mengumpulkan Semua ruh 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 Salim Ruh saya Ruh 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 itu sama Tidak ada yang tua Tidak ada yang muda Sama semuanya Dikumpulkan Allah Lalu kemudian Apa kata Allah Allah ambil Persaksian Alastubi Rabbikum Bukankah aku ini Rabb kamu Kita semua waktu itu Tidak menjawab Bala syahidna Kami bersaksi Engkau lah Antakulu Yawmal qiyamah Kalau Tuhan Memberi Kalau Tuhan Membeli Peniti Jangan lupa juga Beli Katu Kalau Mik Sudah mulai mati-mati Itu tambah Tandanya Sudah habis waktu Jadi waktu itu Ruh kita sama Bedanya Ruh saya Ditiupkan duluan Itulah maka Saya lebih tua Dari kalian semua Dari Ustaz Salim Dari Ustaz EN Dari Ustaz Ustaz ke Mesir Tahun berapa? 2017 Saya Saya 1998 Bayangkan kalian Lihat itu 2017 Beliau sahabat Baru sampai ke Mesir Saya 1998 Maksudnya tuanya saya Bukan berarti saya bilang Saya lebih Saya lebih hebat Saya lebih mulia Saya lebih tua Kalau masalah Lebih tua Lebih tua lah lagi Abu Jahal Fir'aun Jadi kalau Kadang orang ini Kamu masih anak kecil Saya ini lebih tua Saya ini senior Untung seniornya itu Enggak pandai menjawab Mungkin dia pandai Cuman dia beradab Kalau dia Saya ini lebih lama Di Mesir Saya di Mesir Habis itu di Maroko Habis itu di Sudan Ustaz Kalau cuman lebih lama Ontah lebih lama lagi Pak Ustaz Kadang Kita merasa lebih Orang itu sebenarnya Lebih beradab Lebih berakhlak Kalau lah tidak dijaganya Adab akhlaknya Sudah lama dia jatuhkan Kita di depan orang lain Maka ketika Ruh ini sama Ditiupkan Ruh saya Lebih dulu Habis itu baru Ruh Ustaz Salim Habis itu baru Ruh adik-adik sekalian Ini rahasia Allah yang punya kuasa Setelah kita berusaha Berikhtiar All out Yang kita terima Begini Sesungguhnya Itulah yang diinginkan Allah Subhanahu wa ta'ala Banyak yang lebih Pintar dari saya Yang nilainya dulu Waktu di Al-Azhar Mumtaz Yang hapalannya Lebih banyak Yang lebih senior Yang lebih tua Lalu kenapa Ustaz Somad Yang tausiah Yang ceramah Yang didengar orang Yang lebih banyak Follower Yang ini Kata orang Orang cerita ke saya Saya bilang Itu kan ujian Itu bukan prestasi Salah berpikir Menyebabkan kita Salah bertindak Salah bersikap Lalu kita katakan Ini karena usaha saya Ini karena etos kerja saya Ini karena Apa beda kita Dengan orang yang Diceritakan dalam Al-Quran Inna ma uti tuhu Ala ilmin indi Ini karena ilmu saya Siapa yang ngomong gitu Pak Ustaz Korun Makanya nanti Kalau ada yang Udah ngaji Udah hijrah Tapi ngomongnya Begitu Itu sama dengan Korun yang baru Berhijrah pakaian Hati dan otaknya Belum hijrah lagi Tapi Alhamdulillah Semua adik-adik Sahabat-sahabat ini Sudah hijrah Semuanya Insyaallah Lagi yang Ustaz Omongkan ini Untuk siapa Untuk mereka yang Belum hijrah Belum hadir Belum ikut bersama Maka ayatnya Ustaz dibacakan Ustaz A.N Ya Ayuhalladzina Amanu Hai orang yang percaya Kalau sudah percaya Apa buktinya Ittaqullah Takut Kalau sudah takut Cukup Belum Wa kunu Ma'as Sadiqin Bergabunglah Dengan orang-orang Yang benar Ini Three in one Yang tak bisa dipisahkan Pertama Percaya Yang kedua Takut Kalau sudah percaya Pasti takut Ah enggak Pak Ustaz Bro Ente kuliah hari ini Iya Nanti jangan lewat Jalan Sudirman ya Kenapa Ada Razia Percaya tuh Enggak percaya Percaya Kalau percaya Pasti takut Maka sebegitu Dia tahu Razia Langsung pakai Helem standar Sampai tutup Pentil Periksanya semua Kami ini Tak bisa pakai Standar bahasa Kalian Mana kabel 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 Pak Ustaz Capek Kalian meluruskannya Kami enggak akan Lurus-lurus juga Cuman Meluruskan Hal ini Kan Tengah ya Jadi Tahan-tahan Kan aja lah Kabel Kata dia Iya kan aja Pentil Kata dia Iya kan aja Begitu Takutnya Helemnya Selama ini Pakai sendal Langsung pakai Sepatu Karena aturan baru Pakai sendal Kena tilang Takut Kalau percaya Pasti takut Bapak Tolong jangan Minum pakai gula Nanti diabetesnya Naik Tolong jangan Makan santan Jangan gulai Kambing Jangan stop kambing Kenapa takut Karena percaya Kepada dokter Rukun imannya Tujuh Rukun yang ketujuh Dokter spesialis Ini sepaket Ya ayyuhallazina amanu Hai orang yang percaya Itta kullah Takut Tapi belum lengkap Wakunuma sadiqin Hendaklah kamu bersama Orang yang benar Sekarang sudah banyak Yang percaya Tapi belum takut Sudah banyak yang percaya Dan takut Tapi karena tidak bersama Dengan orang yang benar Akhirnya Tergerus Mengalami Penurunan Akhirnya hilang Kembali Saya kalau sudah baca Berita Nonton berita Dengar berita Ini kembali Buka hijab Ini Lama buka hijab Lama buka celana Ini Sudah mulai Naus billah Murta Ini Ini sebabnya adalah Karena tidak Melakukan yang ketiga Wakunuma Sadiqin Kemarin ngobrol-ngobrol Dengan Ustaz Salim Dengan Ustaz Luqman Dengan Ustaz N Sekarang Ustaz Banyak orang Dengan Ustaz Handimoni Banyak orang Sebetulnya Ingin tobat Ingin curhat Ingin cerita Tapi dia tidak ketemu Dengan Ustaz Gara-gara apa? Gara-gara Untuk ketemu Dengan Ustaz itu Terlalu banyak Birokrasi Dan akses Yang terlalu panjang Kami sebetulnya Mau curhat Dengan Ustaz Tapi kami tidak bisa Karena pengawal Ustaz Tiga lapis Lalu saya mulai Berpikir Kalau begitu Kita langsung Temunya Jajamah ini Langsung kita Langsung Tidak bisa juga Jadi di Serba salah Mau langsung Menemui jamaah Nanti banyak Calik-calik Minta foto Mau diperketat Banyak orang Taubat Tidak jadi Jadi tolong Ali pikirkan Mau dibuat Kemana Cara Hubungan kita ini Kedepan Gimana supaya Jangan sampai Orang Tidak taubat Gara-gara Terlalu susah Ketemu dengan Ustaz Ketika dia masuk Neraka Ditanya sama Malaikat Kenapa kau masuk Neraka Aku sebetulnya Sudah mau taubat Tapi susah kali jumpa Ustaz Ustaz siapa Ustaz Soman Soman kau masuk Neraka juga Berapa Kacau kita Siapa yang membuat Sistem begini Mesti dikawal oleh Kokam dikawal oleh Haroka Islam Ali Ali masuk juga Mudah-mudahan Kita semuanya Termasuk Dalam tiga tadi Caya Takut sama Allah Dan itiqamah Bersama orang-orang Yang benar Insya Allah Saya tahu Ustaz Salim Orangnya benar Ustaz Luqman Orangnya benar Ustaz Takimalik Orangnya benar Ustaz En Orangnya benar Maka saya Azamkan diri saya Ketemu dengan mereka Dalam setahun Musti empat kali Pertama Di Merapi Berbabu Yang kedua Di Pontianak Yang ketiga Di Malang Dengan Ustaz Muhammad bin Anis Yang keempat Di Pekat Baru Ini yang keempat Yang belum tahu Apa mereka Datang lagi atau enggak Karena trauma Yang terakhir Itu luar biasa Gak usah lah saya ceritakan Berat ini Biar kami aja Itu yang dapat saya sampaikan Dari gaya-gayanya Nampaknya nasi udah masak Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelum kita tutup Kita berdoa dulu kepada Allah Menemudahan pada pagi hari ini Subuh hari ini kita mendapatkan Kemuliaan majlis ilmu Dan Allah berikan ampunan kepada kita Allah turunkan rahmatnya kepada kita semuanya Amin Amin Ya Allah ya Rabbil Alamin A'udhu billahi minash shaytanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Hamdan naimin Hamdan syakirin Hamdan yuafi ni'amah Wa yukaafi'u mazidah Ya Rabbana laka alhamdu Kama yanbagi lijalali wajihikal karim Wa azim sultanik Allahumma salli ala sayyidina muhammadin Fil awalin Wasalli ala sayyidina muhammadin Fil akhirin Allahumma gfil lana Waliwalidina Warhamhumma Kama rabbayana Walijami'il mu'minina wal mu'minat Wal muslimina wal muslimat Al ahya'i minhum wal amwat Innaka sami'un qaribun mujibu da'wat Wa ya qadiyal hajan Ya Allah ya Rahman ya Rahim Ampunkan dosa kami Ya Allah Ampunkan dosa kedua orang tua kami Ya Allah Apabila orang tua kami sudah meninggal dunia Meninggalkan kami lebih awal Ya Allah Lapangkan kuburnya Ya Allah Luaskan kuburnya Ya Allah Berikan cahaya Di dalam kuburnya Ya Allah Berikan pandangan Di dalam kuburnya pandangan surga Ya Allah Ya Allah Apabila diantara kami Masih ada orang tua Ya Allah Sempatkan kami untuk berbakti Dan beramal salih Ya Allah Sempatkan kami melakukan Birul Walidin kepada mereka Berdua Ya Allah Ya Allah Apabila diantara kami Orang tua kami masih ada Ya Allah Izinkan Ya Allah Selama hidupnya Ya Allah Kami bisa membuat beliau Berdua bahagia Ya Allah Ya Allah Ya Rahman Ya Rahim Pada pagi hari ini Ya Allah Kami duduk di majlis ilmu Kami duduk bersama orang-orang salih Kami duduk bersama guru-guru kami Ya Allah Maka izinkan Ya Allah Perkumpulan kami ini Ya Allah Jadikan juga perkumpulan Yang akan kami rindukan Nanti di surga Nanti Ya Allah Allahumma inna nas'aluka salamatan Fiddin wa'afiatan Fidjasad Wa ziyadatan Fidil ilmi Wabarakatan Fidil rizqi Wataubatan Qabla Al-Maut Warahmatan Indal Maut Wamagfira Ba'dal Maut Allahumma Hawin Alayna Fisakarat Al-Maut Wannajata Minal Nadi Walafu Indal Hisa Allahumma inna nas'aluka Al-Huda Wal-Tuqa Wal-Afa Wal-Gina Allahumma inna nas'aluka Ridaka Wal-Jannah Wa na'udhubika Min sakhatika Wal-Nar Allahumma Ja'al Hada Jam'an Marhumah Watafaruqam Min ba'lihi Tafaruqam Ma'asumah Allahumma Ja'alna Laka Thakkarin Laka Syakkarin Laka Tawabin Ilaika Awahi Namunibin Ya Allah Ya Rahman Ya Rahim Kami rindu Dengan Surgamu Ya Allah Terima Amal Soleh Kami Ya Allah Terima Kebaikan Kami Ya Allah Dosa Kami Banyak Ya Rab Ampunkan Engkau Menggugurkan Embun Di pagi Hari Ini Ketubuh Kami Ya Allah Ya Allah Ya Rahman Ya Rahim Jadikan Kami Orang-orang Yang Tubuhnya Dipakai Untuk Beramal Soleh Ya Allah Ya Allah Jadikan Tangan Kami Ya Allah Untuk Membantu Menolong Agama Engkau Ya Allah Menolong Orang Lain Ya Allah Ya Allah Jadikan Kaki Kami Ya Allah Kaki Ini Dipakai Untuk Berangkat Ketempat Yang Baik Ya Allah Jadikan Mata Kami Ya Allah Dipakai Untuk Melihat Kebaikan Ya Allah Dipakai Untuk Melihat Da'wah Ya Allah Dipakai Untuk Melihat Quran Bermesraan Berlama-lama Ya Allah Ya Allah Jadikan Telinga Kami Ya Allah Mendengar Yang Baik Baik Ya Allah Jauhkan Dari Sesuatu Perkataan Perkataan Yang Tak Baik Ya Allah Yang Sampai Ketelinga Kami Ya Allah Jauhkan Dari Ribah Jauhkan Dari Fitnah Ya Allah Jauhkan Dari Perkataan Perkataan Menghina Orang Lain Ya Allah Ya Allah Ya Rahman Ya Rahim Jaga Hati Kami Ya Allah Lembutkan Hati Kami Ya Allah Sehingga Dengan Hati Ini Ya Allah Kami Mudah Menerima Iman Hidayah Dari Engkau Ya Allah Rabbana Taqabal Minna Innaka Antas Samir Al-alim Wa Tuba Alayna Ya Mawlana Innaka Antas Tawabal Rahim Ya Allah Ya Rahman Ya Rahim Jaga Guru Guru Kami Ya Allah Jaga Tuan Guru Abu Samad Ya Allah Sehatkan Badannya Ya Allah Panjangkan Umurnya Ya Allah Jadikan Keluarganya Keluarga Yang Engkau Jaga Sampai Surga Nanti Ya Allah Ya Allah Ada Guru Kami Panjangkan Umurnya Ya Allah Berkahi Usianya Ya Allah Berkahi Ilmunya Ya Allah Berkahi Setiap Langkah Langkahnya Beliau Ketika Berdakwah Sampai Dalam Kepelosok Pelosok Ya Allah Ya Allah Sehatkan Badan Guru Kami Ya Allah Ada Guru Kami Juga Habib Jafar Al-Jufri Ada Guru Kami Juga Disini Ustaz Luqman Al-Hakim Ya Allah Dan Guru Kami Dan Semua Yang Hadir Disini Ya Allah Sehingga Kami Semua Bisa Mendapatkan Kemuliaan Meninggal Dalam Keadaan Terbaik Ya Allah Meninggal Dalam Keadaan Hussl Khatimah Mujabkan Kalima Terbaik La Ilaha Ilallah Muhammad Rasulullah Rabbana Atina Fit Dunya Hasana Wafil Akhirat Hasana Waqina Adhab Al-Nar Wa Adakhina Al-Jannata Ma'al Abrar Ya Aziz Ya Ghafar Ya Rabbal Al-Alamin Wa Salillah Al-Alih 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 Subhan Al-Alih 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 Wassalamun Al-Alih 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 Al-Alih